AH 9779 Indonesia Cabang Banyu Asin AH 9779 Cabang Banyu Asin, Sumatera Selatan, Indonesia Yang wajib dilakukan sebelum latihan adalah membaca doa menggunakan kunci ilmu dua kalimah syahadat Membaca 1311 atau 13113 dengan bermunajat kepada Allah SWT Sang Puasa Alam Semesta Selanjutnya melakukan ikhtiar pemagaran dengan jurus-jurus yang sudah diajarkan Pemagaran ini bermaksud agar Allah SWT melindungi dari segala niat jahat baik mahluk yang nyata maupun mahluk gaib Terima kasih telah menonton! Sebelum melanjutkan pada pelatihan tenaga dalam maupun pelatihan kepekaan rasa ataupun amarah suci Maka setiap ikhwan diwajibkan untuk pemanasan terlebih dahulu Selanjutnya latihan pun dimulai Teknik untuk melatih kepekaan rasa maupun amarah suci diawali dengan konsentrasi Metode ini diajarkan oleh almarhum Haji Ahmad Pauzi bin Haji Ahmad Rifai Salah seorang pembina ilmu al-hikmah di Pakjau, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Terima kasih telah menonton! Dan inilah momen-momen yang ditunggu-tunggu oleh para ikhwan Yaitu atraksi dual beli tenaga dalam Bagi mereka yang sudah menguasai amarah suci ataupun kepekaan rasa Dapat menjadi tester Sementara yang belum menguasai dapat menjadi penadah atau menjadi objek yang akan diserang dalam atraksi tenaga dalam Fenomena ini merupakan reaksi fisika bukan reaksi psikologi Melainkan berdasarkan hukum fisika di mana energi positif menahan energi negatif Energi positif Tidak jarang sesama tester ataupun yang sudah menguasai amarah suci Sama-sama melakukan penyerangan Ataupun istilah jual beli tenaga dalam Apapun yang ditampilkan bukanlah untuk mendidik ikhwan menjadi sombong Sebab tenaga dalam merupakan reaksi fisika dan merupakan 0,0 sekian persen dari konten atau kajian ilmu al-hikmah Tenaga dalam bukan tujuan ilmu al-hikmah Melainkan hanya kembang silaturahim dan juga kembang dakwah di dalam ilmu al-hikmah Dan semua ini berlaku atas kudrat dan iradan Allah SWT Semoga kita memahami bahwa hakikat ilmu al-hikmah adalah sirullah Rahasia Allah di dalam menolong hamba-hambanya Tenaga dalam merupakan sebuah sarana untuk menambah keyakinan kita Bahwa hakikat semua ini terjadi atas kehendak Allah SWT Dan tenaga dalam hanyalah contoh kecil saja Agar kita senantiasa untuk takarum ilallah Merdekatkan diri kepada Allah SWT Sungguh Allah SWT sebaik-baik perlindung kita Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulana wa ni'mal nasir Walahawlawala kuwata'illah billahil aliyyil azim Ingatlah ni'mat Allah yang diberikan kepadamu Ketika suatu kaum hendak menyerangmu dengan tangannya Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu Dan bertakwalah kepada Allah Dan hanya kepada Allah Hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal Quran Surah Al-Mahidah ayat 11 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!